Kita pastikan, ini gastroc atau soleusnya Kalau gastroc, kita akan tekan di muscle bayi yang besar Tapi kalau yang soleus, itu agak nempel di tulang Nah, untuk membandingkan antara soleus atau enggak Ketika diulur dalam posisi lutut full extensi Itu akan lebih mengesitasi dari otot gastrocnya Ke arah dorsal, berarti akan mendorong atau menarik otot gastroc naenius Kalau ini rasanya akan lebih dekat ke tulangnya Jadi kalau full extensi, itu akan lebih mengpromokasi gastroc naenius Nanti juga, tetap harus dicek Pas waktu di, tetap stretching ke arah sana, titik nerinya harus dicek Apakah memang dekat dengan hasilness atau memang di muscle belly, di muscle belly gastrocnya Jelas? Kemudian ketika kalian semiflexikan lutut, kemudian Kita dorsalkan Itu akan lebih menarik area soleus Sudah tersebut tadi yang ngomong ada gastroc dan soleus Untuknya Kalau misalkan kontraksikan ya tinggal sebalik Kita enggak berharus jelaskan dua-duanya karena itu sudah otomatis Kalau stretching ke arah dorsal, berarti kontraksinya ke arah? Lantar Atau minim vascularisasi Jadi nerinya itu lebih ke arah seperti terasa perih Kemudian panas Jadi terbakar Tapi hanya pekerja Kadang bingung Digerakkan kayaknya enggak sakit Tapi pas waktu gym atau pas waktu gerak Kayak ada yang lain Ya? Kita akan pastikan bisa dengan stretching lagi Kemudian bisa dengan Kita palmas yang mau kita tekan Kita akan menemukan tender Misalnya kita tekan di area Tender asuriasnya Ya? Nah, kemudian Jika lo memang nanti Diranggukan atau memang dicurigai Kira-nya itu sole asuriasnya putus Berarti kita akan melakukan pemeriksaan atau special test Yang dalam posisi tengkurup kemudian Apa? 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 Bukan? Tidak pakai handuk Kita pakai tangan Yang kita tekan kemudian ada refleks Dr. Press Dr. Press sering ngomong Biasanya Jadi proses pemeriksaannya Biasanya kaki tengkurup Cuma dikari untuk pemeriksaan Gap drop Gadgetnya sekarang dipakai Link penggunaan gadget Tapi untuk pembakannya mengungsi Jadi kalau kakinya di bed Kemudian kakinya di luar bed Ya? Jadi kakinya menggantuk Kalau kakinya kita tekan test Mata akan muncul berada secara Lantang Nama testnya adalah Swiss test Swiss test Terlebih Ada lagi Balon Balon Kulik 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 Alat Yang matanya Kulik Materia Swiss Terlebih 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 Hai pemeriksaan gerakan pemeriksaan spesifik Hai Thompson test Hai itu berarti sangat masak kemudian yang penting karena kalau yang di asiles ini memang lawan ruptur salah satu atlet yang cukup terkenal sempet ruptur asiles itu adalah jambit becal jambit becal ruptur asiles ini masih ada dan hampir sebagian besar saya lupa pasien kasirnya nanti silahkan cari jumlahnya terbaru sebagian besar di jumlah ruptur asiles itu non-contact ini bukan karena gemburan karena aktivitasnya biasanya pas awal mau lari kelas aktivitasnya tidak bagus akhirnya tak putus dan ketika putus itu ada beberapa orang yang tidak akan terasa bahkan ada yang sempet aktivitas sampai satu dua minggu dan saya pernah menemukan kasus itu agak secara jauh itu bahkan karena lama karena juga tidak tahu karena rasanya itu cuma kayak tep setelah itu tidak ada rasanya yang mau kemudian di aktivitas ternyata otot gastropnya itu meliput sampai atas jadi sampai di sini akhirnya dibukanya sampai sepanjang tunggal pro nah itu bukan atlet tapi malu orang biasa itu kejanjian saya pernah dibalut sampai di sini ternyata bukan patah ulang tapi karena ininya ini itu itu ada tapi saya baru menemukan satu tapi kebanyakan yang sudah pas putus di sini sama memang sekali kena dia lalu merisakan itu untuk hasilnya sekat gastropemius kemudian serta soleus oke apa yang selanjutnya atau disebutkan adalah peonius oke peonius terontang ya di belum ya 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 Selanjutnya adalah peroneal Peroneal ototnya aja berapa? Wi! E息 tá? Polup geluf ga tuh? Ya kata sama kayak Kita keep jawabannya Sementara karena enggak ada kebetulan yang memutlah semua itu kan terus berkembang karena pendapat lain halibunnya lagi beda insensionya sama ya kan kita harus tahu dulu itu apa namanya paling gak tahu insensionya dimana gimana yang beda apanya ya terus metatarsal berapa 2 2 atau 1 sekitar ya ya jadi kalau yang lombos itu nanti akan lewat di area telapak kemudian akan nempel di area ini kalau yang brevis kemudian nempel di basis metatarsal 5 bahwa ini ternyata spesial tes belum pernah diajarkan sama sekali berarti hari ini gak review baru semuanya tak sikit sudah semua itu tidak pernah maksudnya saya pernah dipraktekkan sedikit-sedikit dari dari sebelum sebelumnya kalau kita akan cuma review saya enggak oh ya peroneus ya oke otot peroneus antara yang keduanya itu yang paling banyak terjadi kira adalah peroneus ya karena memang letaknya kalau yang longus kan jauh lebih safety karena dia lewat dia di terapak kadi jadi istilahnya perlekatannya pun cukup kuat jadi gerakan gerakan apa namanya cedera-cedera di area itu akan jarang terjadi ya tapi kalau yang lebih brevis itu akan sangat rawan cedera yang pertama karena tempat perlengketannya itu di basis metatarsal 5 itu kan dia tempel kayak di istilahnya eminent atau prominensia ya jadi ada kayak semacam tonjolan kecil gitu dibagi metatarsal 5 kalau mungkin teman-teman bisa tahu pasti itu yang sisi lateral yang agak manjol itu ya itu adalah base of metatarsal 5 yang mana itu ditempeli oleh otot peroneal yang mana otot peroneal itu adalah salah satu prime mover prime mover jadi bukan prime mover jadi penggerak utama penggerak utama gerakan versi itu makanya kenapa nanti akan banyak cedera karena nanti akan berkaitan dengan spray nangle karena spray nangle itu hampir 80% 85% di geraknya itu karena gerakan pengguruan ke arah inversi inversi yang mana berarti ketika ke arah gerakan inversi selain ligamentumnya ketarik berarti otot peronealnya juga ketarik tidak menutup kemungkinan nanti ada jadinya yang namanya ambursi atau penyambutan tulang jadi penempelan tempat perekatannya di baris peserta pesa lima itu akan terkabul karena sakit kerasnya digerak itu bisa saja terjadi dan ada hati-hati karena aslinya gerakannya eksplosif banget tidak membutuhkan faktor avulsi selain nanti juga ada faktor avulsi di area lutut yang mana banyak terjadi avulsi di ting dulu patelan setelah itu juga ada ya kita akan pelan-pelan dulu kayak masanya gak mau ya untuk kecek berarti kalau untuk kecek peroneal kita akan mereksa ke arah mana berdato ke arah mana inversi dan eversi inversi dan eversi berarti kalau inversi inversi pengelurannya sepakat ketika terjadi di jebel berarti hasilnya adalah oke pas waktu inversi berarti ada muncul nyeri karena pas waktu di ulur sepakat oke kemudian kita akan masuk sisi ini dengan eh sprain angle sprain angle ketika gerakan kejerah itu adalah ke arah inversi kita lebih kenalnya yang istilah sprain angle berarti lebih populernya yang kejerah dia gak gak banyak membahas ini fenomennya kena atau enggak tapi yang dibahas adalah ini ligamennya kena atau enggak padahal pemeriksaan untuk ligamen itu gerakannya adalah ke arah pengeluran atau di kontraksikan pengeluran berarti ke arah mana sama ke arah mana yang inversi juga nah berarti ketika inversi nyeri masih ada dua kemungkinan sepakat saya pengambuh gak nanggu ya berarti ada dua kemungkinan ini peroneal atau ligamen untuk memastikan peroneal nanti kita punya satu pemeriksaan apa lagi inversinya di kontraksikan kontraksikan ya berarti kontraksi disini adalah kontraksi melawan untuk memprovokasi nyerinya apakah menurut nyeri atau enggak tapi nanti juga bisa digunakan palpasi untuk memastikan topis kayaknya dimana misalkan kalau dia memang peroneal berarti kan kita palpasinya hanya di area-area kemudian jadi kalau peroneal brevis itu jalannya dia dari basis metatarsal 5 kemudian ada di belakang maleolus lateral jadi di area seperti disini kemudian sampai ke sisi lateral jadi nanti palpasinya ya area itu kalau misalnya disini kan gak mungkin ligamentumnya ada ligamentum paling nanti disini kalau di belakang ini juga kemudian ligamentumnya ada kemudian kita akan telusur apakah sampai atas atau tidak kalau memang dikontraksikan kayak kurang-kurang memasihkan jenikina primer kita pastikan dengan palpasi kalau memang sampai atas ya berarti apapun ya kemungkinan besar kita gak ada yang pemerintahatual spesial test kita gak bisa itu menyebutkan bahwa itu telah pasti letak di titulanya di situ tapi walaupun atas atas semuanya gak ada yang pasok ya cipat oke berarti jika titulanya ada di area merodeal ya merodeal itu nanti kita akan sisi keren keren kemudian kita akan kontraksikan berarti berongkaran berongkaran efersi terus kalau misalkan ngomong sama pasien nggak bisa dorong karya efeksi ya tapi yang jelas kita posisikan ya dorong keluar atau misalkan kita posisikan tangannya kemudian pas dorong tangan saya otomatis jadi letak tangan kalian harus lembar karena letak tangan itu akan menantukan gerakan arah gerakan kalau misalkan kalian mengontrasikan yang pusing kalian pegangnya cuma disini ya nanti bisa-bisa malah ok, gil, pusing, mual, muntah, ya kalau pusing mual muntah nanti di R.A.B.C.D nya di praktek siapa tau nanti gengguan kesadaran, ok, kalau masih aman kita akan lanjut, akan mulai ok, pokok berarti sudah lunas loh, saya kan sesuai dengan kesempatan kelasnya saya akan praktekan, R.A.B.C.D, 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 R.A.B.C.D ok, pernah denger yang namanya talar tilt test? Tidak, R.A.B.C.D, 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 R.A.B.C.D ini penting, tapi penting, ini menggerakkan, ya, menggerakkan statusnya jadi, talar tilt test, nanti silahkan, preferensinya banyak tapi yang paling gantung, teman-teman, nanti mulai hari ini, silahkan digunakan gadgetnya, R.A.B.C.D di Youtube kalau saya sudah pernah buka, mungkin misi untuk belum pernah, dipatahkan pernah? pernah, ya that's clear di situ, maksudnya jelas bener tiap jelatah di situ, nanti materi talar tilt test silahkan nanti saya akan koreksi kalau nggak sangat kurang teman karena referensi saya banyak jari saya akan combine referensi itu artikel secara besar dengan referensi ya ya talar tilt test, jadi prinsipnya adalah menggerakkan talus jadi, talus itu kan yang bersendi dengan fluris semaka kan saya anggap makanya kenapa sediakan disebut sendi talus fluris karena yang bersendi adalah fluris ya nah kita akan gerakkan talusnya jadi kalau misalkan kita ini ini jadi nanti akan ada 3 posisi yang lantar metra atau dorsal yang pertama adalah kelantar kalau kelantar ini nanti akan lebih spesifik atau lebih sensitif atau lebih sensitif kepada ulang itu anterial talus tubular ya jadi, sebenarnya kalian misalkan sudah biasa seperti ini panar kemudian kamu gerakan boleh, tapi kalau seperti ini potensi talusnya nggak akan nggak akan bergerak nggak akan banyak bergerak kan mungkin kebanyakan juga benar seperti ini oh iya nyeri 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 ya sama saja tapi juga nggak akan spesifik menggerakkan talusnya saya bukan berarti mengatakan talusnya nggak bergerak mungkin saja bergerak tapi ya, kita nggak berarti karena kita nggak gerakan talusnya karena nama anegamen tuninya saja adalah anggaran talus berarti kan dengan talus ya kalau ini kita gerakan berarti foodnya yang kita gerakan semangat tahu coba ya ini padahal belum sarapan belum sarapan akan lebih ya oke kita akan gerakan ke arah mantar kemudian kita akan gerakan ada kerag kerigi-keriginya jadi kan ada ada pergesekan lantar tulangnya tulang ramat ya jadi kerag-kerag gitu itu mungkin nggak tahu ada nanti mungkin ada makanan kita akan kemudian kita gerakan jadi kita gerakan boleh dengan ini tapi harus ini kita harus gerakan nanti akan muncul nyeri di arah sini nih kalau misalkan nyeri kalau ini sudah mungkin nanti kita akan cek lagi ada lagi yang namanya jadi gerakannya pelantar kemudian kita gerakan ke arah versi eh eh sorry ya ya nanti silahkan cek kalau mungkin ada saudaranya kalau kemarin itu bahan objek kita untuk belajar salah-salah sedikit tapi jangan ngomong karena kebanyakan kalian sekarang diminta tolong temennya untuk pereksa ini aku jadi pedi aja buat belajar terus malah dari situ nanti kita ngerti kenyata gini ya perasaannya kemudian yang selanjutnya ini adalah emm kalau yang ada anterior sebelum ke posterior ada yang namanya kalkaneobibula jadi antara kalkanius dan fibula ya nanti posisinya adalah metra nanti nyerinya akan lebih ke ini antara kalkanius kan fibulanya kan ada disini kalkanius jadi antara nih dari sini ini sekitar sini nah ini ada gerijil-gerijil ya ya perasa ada gerijil-gerijil ya area sini nanti gerakannya sama yang kita bikin tapi posisi angle-nya ya ini masih cukup kuat terus biasanya ada ada memang gerakannya itu ini ada gerakannya seranjari ini 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 enggak enggak kemudian yang terakhir adalah posterior kalupibula itu dengan gorsal 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 kemudian kemudian kalau kita nggak yakin kita akan paloplasi kan paloplasi juga nyeri ya sepakat tapi biawa ya makanya kenapa tadi saya bilang oke palpasi kita akan terima jadi mbak ya nomor 6 ya yang nomor 9 nya nyari berarti kan nyambut nanti kalau besok berupa mungkin mbak yang 6 jam 9 itu lah ingat oh iya itu aja ya tetap palpasi untuk memastikan topis nyerinya atau topis lesinya makanya teman-teman harusnya nanti anatominya lihat lagi oh yang dimaksud antir tarif ini lihat lagi kenapa saya apa kenapa ada pemeriksaan khusus untuk yang lateral karena memang posisinya itu sedikit berjauhan beda dengan deltoid kalau deltoid nanti cukup posisinya dengan posisi netral kemudian eversi itu akan memprovokasi area media itu namanya adalah talentitas walaupun mungkin di beberapa terakhir itu tidak ada yang menjelaskan perbedaan posisi awal antara dorsal lantar maupun netral tapi nanti silahkan teman-teman browsing lagi saya tentang praktek mungkin kebanyakan dari pisiotutor saya akan browsing sekarang dari mulai assessment sampai treatment apapun ada ya harusnya selama ini saya cari Insya Allah masih ada jadi silahkan belajar sambil dipraktekkan jadi yang jelas garis besoknya ini seperti itu DPUG menjadi 3 lantar netral dorsal kemudian gerakan ke arah inversi apa sih inversi oke semakan di engkau otot dan ligamentum kita selesai yang berdasarkan kalian ada yang mau ditanyakan dulu kalau screen dari sini ada? oh gridnya kita tambahkan dulu satu grid lagi oke, koreksi sedikit yang tadi tidak nyari itu didera ketika dihasilnya bukan di gastrop kalau gastrop, otot gastrop masalah belinya walaupun sebenarnya asiles itu kan tetap kesatuan kesatuan dari gastrop tapi kalau area spesifnya jadi asiles itu kebanyakan memang tidak merasakannya nyeri yang berlebih karena memang vaskularisasinya minimal makanya kenapa kalau di anatomi warnanya agak warna oke tapi kalau sudah naik ke arah gastrop karena memang area vaskularisasi dan mungkin nanti adalah innervasi juga karena innervasi juga belum bisa memperlukan dan itu nanti apalagi mulai di area pokletial ini sudah mulai ada percaplangan antara tipe haris dan kemudian turun masih besar kemudian di bagian pokletial nanti akan berjapan nih di belakang satu di arah depan satu jadi kalau sudah mulai ke arah gastrop akan lebih kerasan nyerinya akan lebih dominan karena satu memang innervasinya akan banyak atau mungkin karena baru percaplangan jadi masih besar di situ ketika ada area yang terganggu di situ pasti sarannya juga terimplasi tapi kalau sudah masih di bawah karena apalagi alfaskularisasi atau alfaskularisasi atau alfaskularisasi yang minimal gitu ya itu reseptor terhadap dirinya agak minim sama halnya nanti di bagian betul itu namanya di area meniscus meniscus itu kan ada area yang 2 per 3 merah ya kan Tommy? ya kan? ada yang putih ada yang merah 2 per 3 saya lupa 2 per 3 merah 2 per 3 putih atau gimana nih nah nanti diinget-inget lagi seharusnya hari ini sih kan kita jatuhnya hari ini engkel nihim ya itu seharusnya salah satu disiapkan hari ini ya, hari Maret karena kan kita sudah sepakat berangkat kuliah gak boleh kosong kosong oke ada lagi eh sorry ada lagi habis ini kita akan bincangkan lagi ada lagi itu ya jawabannya jelas? ini gak apa boleh tanya tanya dosa takut salah salah gak akan diukum apalagi harus di karantina gak dosa takut karantina dilaporkan masing-masing dosa takut aneh-aneh masih ada daerah ini yang kalau pulang dari luar kota masih ditaruh di gedung tersendiri itu 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 oke lanjut kita tetap grading 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 atau tingkat keparahan itu adalah kalau memang kita kalau memang kita experience-nya dan aneh saya bilang kenapa experience itu penting experience itu bukan berarti pengalaman kerja banyak segala macam dimana-mana tapi lebih ke experience untuk assessment ini kalian masih mahalisnya bisa saja lebih experience dan experience-nya lebih dari saya kalau memang sering melakukan ini kebanyakan saya sudah banyak di kampung saya sudah jarang pegang kalau tidak waktu itu saya masih di lapangan saya mungkin ibaratnya sudah hari-harinya makanannya seperti ini gitu ya jadi experience di sini akan lebih saya telahankan experience melakukan memeriksaannya karena semakin sering melakukan akan semakin saya titik tangannya ya makanya saya salah satu orang yang agak menentang kuliah online karena pasien kita itu nyata kenapa kuliah kita maya gitu apalagi kita memperiksa pasien itu dari laptop kemudian bu tolong minta tolong diginikan diginikan saya mau lihat nyarinya kelihatan nggak nyarinya nggak kelihatan sama eksplasi nyarinya kelihatan nah itu bukan berarti saya meremehkan virusnya atau gimana tapi kita sudah mulai dari awal pandemi kuliah kita offline gitu ya ambil lihatnya nggak apa ya ya walaupun mungkin ada satu dua orang yang pernah karena dari dulu kita juga sering demam batuk bilet demam itu kayaknya sudah warisan dari merengkoyang kita jadi bukan meremehkan tapi kita lebih melihat diri kita jangan terlalu panik karena ee pikiran yang negatif itu ada 50% sumber ya saya ngomong begini bukan saya berarti meremehkan atau segala macam tapi kita bisa lebih melihat dan lebih ke positif tingginya ya nggak saya terlalu panik oke kita akan kembali ke mana tadi grading ya grading itu nanti akan selain sebenarnya bisa dengan secara manual jadi kita bisa merasakan kalau grading itu bukan dari tingkat nyerinya mana yang lebih kuat itu menunjukkan nyeri paling berat tapi juga teman-teman mungkin sudah di awal dijelaskan kalau grade 1 misalkan itu tanda-tandanya misalkan nyerinya juga minimal kemudian bungkanya minimal segala macam nah itu tanda-tanda itu tadi juga tetap di compare jadi akibat apa namanya ee istilahnya representasi dari perajaran itu nanti akan menunjukkan secara tidak langsung menunjukkan kepatannya kalau memang dia satu contoh ee nyerinya cukup nyerinya hanya ringan kemudian bungkanya tidak cukup tampak kemudian fungsinya juga masih tidak cukup terganggu itu kita akan mengharap oh ini kemungkinannya grade-nya ringan saya bilang semuanya tidak ada yang pasti ya tapi paling tidak kita jelaskan bahwa oh ini kecil dulu kan atau ini kemungkinannya masih ke arah nah ringan tapi kalau misalkan nyerinya sudah mulai menengah nyerinya itu bisa nyeri diem dan nyeri gerak gitu nyerinya itu bisa nyeri diem kemudian bungkanya juga makin tampak gitu ya kemudian pas waktu jalan masih bisa tapi agak kelihatan sedikit kesulitan kalau yang berat itu memang dia harus dibantu akan dibantu pakai grep tapi kalau dengan periksanya tadi memang pertama pure experience tapi bukan kalau yang tadi bukan dari nyerinya walaupun ketika kita seperti ini ada nyerinya gitu ya ya kalau untuk penentukan grade-nya itu akan lebih ke seberapa luas pergerakannya ini nah kalau kita nggak pernah nyoba yang normal kita kan nggak tahu oh kalau yang segini itu pergerakannya sedikit kalau yang segini itu banyak contoh misalkan yang nanti akan dilutut dilutut itu kalau yang varus harus test itu ada yang full extension ada yang saya fleksi ya pernah? dibahas? penuh kalau belum lebih jauh nanti biar nggak penuh kita kembali ke sini jadi gradingnya lihat dari situ selain nanti juga kita harus lihat dari MRI-nya jadi teman-teman kalau hidranya ada di otot dan di ligament itu di X-ray atau ronsen nggak akan kelihatan sampai matahari terbit dari tanah itu nggak akan kelihatan tapi harus MRI walaupun otot sekarang sudah bisa pakai USG USG diagnosis untuk muscle itu bisa sebenarnya USG-USG yang sekarang dipakai untuk kehamilan itu memang spesifikasinya bisa dipakai untuk ini sebenarnya tergantung nanti spesifikasi alatnya bisa dipakai untuk muskuloskeletal nah itu bisa digunakan untuk melihat apakah ada kerobekan di ototnya atau tidak setelah misalkan tahu robek kita bisa tahu kerobekannya parah ya kalau misalkan strain strain kalau yang sering saya ketemui bukan bengkaknya mungkin iya tapi mungkin hanya sebentar tapi yang jelas itu warna kebiruannya selain nyeri dan fungsi olesanya jadi fungsi olesanya tapi juga biasanya terlihatannya kebiruannya kemar kebiruan tapi karena benturan kan beda kalau misalkan dia memang rela tidak ada benturan atau mungkin bisa juga benturan tapi memang area warna birunya itu lama biasanya di atas 2 minggu masih muncul ternyata kalau misalkan hanya kontusio gitu ya atau benturan gitu mungkin seminggu sudah mulai agak turun warnanya ya itu untuk membedakan gradingnya nah kemudian tidak menutup kemungkinan terjadi fraktur di area enggak ya area enggak yang sering terjadi fraktur itu adalah satu yang tadi kita sudah bahas di basis metal asal avulsif itu teman-teman avulsif fraktur atau fraktur avulsif kemudian selanjutnya ada di midfoot itu nanti teman-teman si nanti teman-teman silahkan lihat lagi jadi itu menyambungkan antara tulang nafik ular dengan yang bawah, di bagian simetial, disini ada tulang mafipular, itu biasanya ada beberapa hal yang sering terjadi di fraktur, di mid-foot, di foto, bisa juga di metakarta, tapi nanti akan sangat jarang, tapi yang paling banyak kalau di review, adalah yang pertama afunsen tadi, kemudian nanti ada fraktur sindesmosis. Bisa juga fraktur-fraktur di maleolus juga bisa, tapi nanti yang banyak, ada yang bilang sindesmosis itu disebut dengan fraktur, ada yang bilang, ada yang mengatakan sprain juga, sindesmosis, sindesmosis itu kan jenis-jenis sendi yang memang relatif tidak bisa bergerak, itu disebut sindesmosis anatomia di awal, nah, sindesmosis itu nanti yang rawan hijau adalah sindesmosis di sisi distal, pertemuan antara tibia dan ibula, ya, harusnya kan nggak ada, nggak ada, nggak ada apa namanya, nggak ada pergerakan di area dia, tapi nanti ketika benduran segala macam, itu potensialnya ibira ada, ya, makanya nanti kita akan pakai yang namanya, squeeze test, squeeze test, remas, jadi nanti mana kan ada tidaknya fraktur sindesmosis atau tidak. sebenarnya kan pertemuan antara tibia dan ibula itu ada di area proksimal dan distal, ya kan, kemudian di tengah-tengahnya ada jaringan yang disebut namanya, saya lupa namanya, di surah apa, eh, apa gitu, jadi kalau di tengah, jadi kalau pas waktu di atas dan di distal, di proksimal dan distal ini menempel, tapi waktu di tengah-tengah itu ada jarak melebar ini, terus ada selakut putih-putih ini, kita nanti lihat di anatom, makanya kenapa, squeeze test, nanti kita akan tetap lakukan sepanjang tibia dan fibula, tapi kita pasangnya sih, nanti kan juga tergantung pandisi pasiennya, dia ngelongnya di mana, nyerinya, misalkan nyerinya di area hengkel, terima kasih sudah menonton!